Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Kembali lagi di youtube channel aku Lia Yulianti Fatona Nah apa kabar nih teman-teman semuanya Semoga kalian selalu diberikan kesehatan Dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah SWT Amin Nah teman-teman di video kali ini Aku akan rekomendasikan aplikasi jual pulsa termurah ya teman-teman Nah jadi nanti kalian bisa berjualan Dan pulsa menggunakan aplikasi ini Dan di aplikasi ini super duper murah banget teman-teman Nah dan sebelum lanjut ke videonya Pastikan kalian udah tekan tombol subscribe di bawah Karena subscribe itu gratis Oke guys tanpa berlama-lama lagi Sekarang kita lanjut ya ke videonya Nah ada berbagai cara yang bisa kita lakukan Untuk mendapatkan penghasilan Yang bisa kita dapatkan dari rumah aja ya teman-teman Nah salah satunya kita bisa berjualan pulsa Nah bukan cuma pulsa aja Tapi kalian juga bisa menjual produk digital lainnya Seperti kuota, tagihan internet, voucher game, dan lainnya Pokoknya di aplikasi ini itu lengkap banget ya teman-teman Dan harganya juga murah Oke dan nama aplikasinya yaitu Kalian bisa download aplikasi ini di Playstore Atau kalian bisa klik aja link yang ada di description box ya guys Oke kalian bisa ketik aja Wikios di Google Playstore Dan kalian bisa download aja ya aplikasinya Kalian install aplikasinya terlebih dahulu Kalau sudah kalian bisa buka aja aplikasinya Oke guys seperti biasa kalian harus daftar dulu ya Untuk cara daftarnya itu gampang banget Kalian bisa klik aja mendaftar Nah kemudian kalian bisa scroll aja ke bawah Nah kalian bisa baca-baca aja ya Dan kalian bisa klik aja setuju Oke kemudian kalian bisa input nomor WhatsAppnya ya guys Dan kalian bisa kirim kode OTP Nah kemudian kalian bisa input kode OTPnya Oke dan sekarang kalian atur nama penggunanya ya guys Kalau sudah kalian bisa input email aktif Nah kemudian kalian bisa atur pinnya ya guys Kemudian kalian bisa masukkan kode referralnya LIA19 ya Nah kalau sudah kalian bisa klik aja mendaftar Oke kemudian kalian bisa input aja OTPnya Dan kalian bisa scroll ke bawah aja guys Kemudian kalian bisa klik setuju Oke dan sudah berhasil mendaftar Gampang banget kan cara daftarnya Oke dan tampilan aplikasinya seperti ini ya teman-teman Nah sebelum aku jelasin satu persatu menu-menunya Aku bakalan kasih tau ke kalian gimana cara depositnya ya teman-teman Oke untuk cara depositnya itu gampang banget Kalian bisa klik aja deposit Oke kemudian kalian masukkan jumlah deposit Aku akan deposit 20.000 rupiah ya guys Tinggal diketik aja 20.000 Dan untuk bayarnya kalian bisa bayar melalui Alphamart dan Indomaret Melalui Bank BCA, Bank BNI, Bank BRI, Sibank, Virtual Akun Bank Kemudian bisa juga bayar melalui QRIS ya guys Oke dan disini aku akan bayar melalui QRIS Tinggal klik aja QRIS Oh ya guys kalau kita isi saldo melalui QRIS Nanti tidak bisa digunakan untuk e-wallet ya Tapi untuk pembayaran lainnya Khusus untuk e-wallet itu tidak bisa isi saldo melalui QRIS oke Jadi bisa melalui metode pembayaran lainnya Nah karena nanti aku mau beli pulsa Jadi aku isi melalui QRIS aja ya guys Oke nah kalau sudah kalian pilih metode pembayarannya Kita bisa klik aja deposit Oke dan ini rincian depositnya ya guys Kemudian kalian bisa transfer terlebih dahulu menggunakan kode QRIS ini Nah disini aku akan screenshot dulu ya temen-temen Aku akan bayar menggunakan saldo Sopipay aku Oke dan nominalnya disini Rp20.588 Rp588 ini merupakan kode unik ya guys Supaya nanti saldonya bisa masuk secara otomatis Dan kalian tenang aja Rp588 ini akan jadi saldo ya temen-temen Jadi kalian nggak akan rugi sama sekali Oke guys nah kalian lihat ini saldonya udah masuk ya Total saldonya yaitu Rp20.588 Nah berarti kode uniknya juga masuk sebagai saldo ya temen-temen Oke guys kita bisa lanjut scroll ke bawah ya Di menu prabayar Nah disini ada pulsa reguler dan pulsa transfer ya temen-temen Nah untuk pulsa reguler kalian bisa klik aja pulsa isi ulang Dan kalian bisa masukkan aja nomor HPnya oke Kemudian kalian bisa pilih aja nominalnya Kemudian untuk pulsa transfer Kalau kalian mau jualan pulsa kalian bisa menggunakan menu pulsa transfer ini ya Dan pastinya di aplikasi ini itu harganya lebih murah temen-temen Oke dan disini aku akan coba untuk pembelian pulsa reguler ya temen-temen Klik aja pulsa isi ulang Oke kemudian input aja nomor handphonenya Nah providernya Disini providernya Telkomsel Oke untuk nominalnya itu ada di bawahnya Kalian bisa pilih aja Nah disini isi ulang pulsa termurah mulai dari Rp1.000 Kalian bisa isi ulang pulsa kalian temen-temen Ada yang Rp1.000, Rp2.000, Rp3.000, Rp4.000, Rp5.000 dan lainnya ya Ini banyak banget kalian bisa scroll aja ke bawah Oke dan disini pastinya murah-murah banget Nah dan disini aku akan isi ulang pulsa yang Rp5.000 Nah aku pake yang promo temen-temen Kita bisa pilih aja yang paling murah disini Oke dan untuk pulsa yang Rp5.000 ini harganya murah banget Cuma Rp5.265 aja Nah ini bisa dijadikan sebagai ide usaha ya temen-temen Kalian bisa jual pulsa ini seharga Rp7.000 ya Itu nanti kalian bisa dapet untungnya Rp1.735 guys Lumayan banget kan Oke kita bisa klik aja ya Telekomsel Rp5.000 promo Pastikan nomor handphone yang akan diisi pulsanya itu benar ya temen-temen Kemudian kalian bisa klik aja beli sekarang Oke sedang memproses kita tinggal tunggu aja Nah ini rincian transaksinya ya guys Oke dan kalian lihat isi ulang pulsa sudah masuk guys Rp5.000 Tuh kalian lihat ini cepet banget ya pengisiannya Gak nyampe 1 menit udah masuk ya pulsanya Oke kita bisa kembali ke menu awal Oke guys dan disini aku akan isi pulsa menggunakan pulsa transfer ya Kita bisa klik aja pulsa transfer Oke misalkan ada yang beli gitu ya Kita bisa klik menggunakan pulsa transfer ini Kita input aja nomor handphonenya Oke nanti providernya itu otomatis ya guys Sesuai dengan nomor handphonenya Oke dan kalian bisa pilih disini nominal pembeliannya berapa Disini ada yang Rp10.000, Rp15.000, Rp20.000 kalau Telkomsel ya Oke disini kalian bisa pilih aja Nah dan disini aku akan transfer pulsa yang Rp15.000 ya guys Tuh kalian lihat yang Rp15.000 itu murah banget Harganya cuma Rp15.094 aja ya guys Kita klik aja Telkomsel Rp15.000 Nah kalian sesuaikan ya Oke disini kalian bisa baca rinciannya ya Pulsa transfer ini tidak bisa menambah aktif Ini bisa aja digunakan untuk pengisian kuota internet nantinya ya Oke kemudian kita bisa klik aja beli sekarang Nah guys sekarang pulsanya udah masuk ya temen-temen Ini cepet banget sih pengisian pulsa menggunakan aplikasi Wikios ini Oke guys kemudian kita lanjut ke internet Kita bisa klik aja internet Disini ada Telkomsel Omni, Telkomsel, Smartfren, Indosat, Axis, Tri, XL, Telkomsel Special, XL, Axis, Cuanku, Indosat Only For You, Tri, Cuan Max Kalian bisa pilih aja ya sesuai dengan kebutuhan kalian Banyak banget sih yang beli ini Telkomsel Omni Kalian tinggal input aja nomor handphonenya Kalian bisa lihat rincian produknya ya guys Disini kalian bisa lihat ya harga-harganya Kalian bisa sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian oke Nah untuk Telkomsel Omni ini Ada internet sakti bulanan, mingguan Ada kombo sakti juga Kalian pilih aja sesuai kebutuhan Ada Giganet, Garena, OMG Chat, OMG Sozmed, OMG Nonton Pokoknya kalian bisa pilih aja ya sesuai dengan kebutuhan kalian Kemudian disini juga ada SMS dan telpon Kalian bisa pilih aja Nah disini ada Telkomsel, XL, Axis, Indosat, Tri Pokoknya kalian bisa pilih sesuai dengan kebutuhan ya Kalian juga bisa isi token listrik guys Tinggal masukin aja ID PLN pelanggannya Nah ada juga TP kabel Ada Prabayar Matrix TP dan lain sebagainya Kalian bisa cek-cek aja ya guys Nah kemudian yang gak kalah menariknya Kalian bisa top up game ya temen-temen Kalian bisa klik aja game Kalian bisa top up game Free Fire, Mobile Legends, High Domino Pokoknya ini lengkap banget kalian bisa scroll aja ke bawah Kalian cek-cek aja Ini yang paling best seller yang Free Fire, Mobile Legends, sama High Domino ya guys Tiga ini Free Fire, Mobile Legends, dan High Domino itu best seller banget guys Nah kalian juga bisa menambah masa aktif provider kalian loh guys Kalian bisa klik aja masa aktif Oke disini kalian bisa pilih sesuai dengan providernya apa Oke misalkan kita mau tambah masa aktif Telkomsel tinggal di klik aja Nah kalian bisa input nomor handphonenya Oke dan kalian bisa pilih aja ya nominalnya Lanjut ke menu e-wallet guys Kita bisa klik aja e-wallet Oke di e-wallet ini kalian bisa isi saldo dana, gopay, link aja OVO, Maxim Customer, saldo Grab, saldo Isaku, saldo GoPay Driver, saldo Grab Diver, saldo Maxim Driver, saldo Sopi Driver, itol Breezy Pokoknya disini lengkap, itol Mandiri, itol Tapcase BNI, kalian bisa pilih aja sesuai dengan kebutuhan Oke guys Oke lanjut ke hiburan ya guys, klik aja hiburan Nah disini ada Youtube Premium, Netflix, Canva, Video World Cup, Video Diamond, Video Platinum Pokoknya kalian bisa pilih aja ya Oke lanjut di menu bawahnya itu ada voucher dan kartu perdana ya guys Ada cek voucher, voucher fisik, aktifasi voucher, ada aktifasi perdana juga Kalian bisa pilih aja, nanti kalian bisa cek-cek sendiri aja ya guys Di bawahnya lagi ada menu tagihan guys Oke kita juga bisa bayar BPJS disini ya guys, tinggal klik aja BPJS Kalian bisa input aja ID pelanggannya atau barcode-nya Provider-nya BPJS PGN, Pertagas, PLN, Internet, TV kabel, tagihan seluler PDAM, Finance, PBB Dan kalian juga bisa cek sendiri aja ya guys, disini fiturnya lengkap banget Kalian juga bisa scroll lagi ke bagian yang paling atas Nah kita bisa lihat disini ada downline ya guys Nah di menu downline ini kita bisa mendapatkan komisi Rp25 Dan ini bisa cair setiap hari jam 1 malam ya guys, ini menarik banget sih Nah di menu downline ini kalian bisa klik aja bagikan nanti ya Oke kemudian kalian bisa share ke WhatsApp Pokoknya kalian bisa share aja ke media sosial yang kalian punya Kalian bisa ajak mereka untuk download aplikasi ini Oke guys, dan disini ada menu recap juga Nah kita klik aja recap ya Oke disini kalian bisa merecap penjualan, melakukan pencatatan hutang, recap transaksi Dan kalian bisa atur produk atau atur harga jual ya guys Oke kemudian ada menu resellernya juga Kalian bisa klik aja reseller Nah untuk syarat menjadi reseller, kalian wajib verifikasi KTP ya guys Dan saldo akun itu minimal Rp100.000 saat pengajuan untuk menjadi reseller ya Dan nanti kalian akan mendapatkan banyak keuntungan kalau kalian terdaftar menjadi reseller guys Tentunya kalian juga akan mendapatkan harga yang jauh lebih murah Sehingga nanti kalian bisa jual kembali produk ini oke Oke jadi dengan menggunakan aplikasi Wikios ini kalian bisa mendapatkan penghasilan tambahan Kalian juga bisa ajak teman, keluarga, kerabat untuk download aplikasi ini Dan bertransaksi di aplikasi ini ya guys Dengan menggunakan link downline kalian Supaya nanti kalian bisa mendapatkan komisinya juga guys Oke guys dan aku rekomendasiin banget aplikasi Wikios ini Karena harganya juga emang beneran murah ya guys Kalian tadi lihat sendiri kan Jadi kalian bisa menggunakan aplikasi Wikios ini sebagai ide usaha kalian oke Kalian bisa klik link di description box ya guys untuk downloadnya Jangan lupa juga untuk masukkan kode referralnya LIA19 oke guys Atau kalian juga bisa ketik aja di playstore Wikios Dan kalian bisa install aplikasinya ya Oke guys jadi cukup sekian di video kali ini Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semuanya Dan buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke media sosial yang kalian punya Jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan kalau ada video terbaru lainnya dari aku See you on my next video Bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax